Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Kali ini, Tsutsugi hadir untuk berbagi kisah mengenai Mahagotra Tirta Harum di Bali yang asal-usulnya memiliki versi yang berbeda. Pada kesempatan ini, saya akan merujuk dua sumber masing-masing situs budaya Bali dan buku Baba Dalem yang ditulis oleh Cekorda Rakoputra. Menurut situs budaya Bali, Dangyang Subali yang berstana di Gunung Tol Langkir, membangun sebuah tempat beryoga di Pura Bukit Batur yang letaknya sekitar 150 meter di sebelah timur Pura Tirta Harum. Dan daerah di sekitar perseraman itu diberi nama Brasike yang berarti ikan nyalian. Di samping membangun tempat beryoga, Dangyang Subali juga membuat dua buah taman yang disebut Taman Bali dan Tirta Harum. Ada kisahnya masing-masing mengapa permandian itu diberi nama Taman Bali dan Tirta Harum. Yang pertama bernama Taman Bali karena dibangun oleh Dangyang Subali, bahkan sampai daerah sekitarnya pun disebut Desa Taman Bali. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa daerah di sekitar tempat itu ada yang diberi nama Brasike yang berarti ikan nyalian. Nama Brasike dan Taman Bali mengandung makna bahwa ikan tanpa taman pasti hidupnya susah, dan taman tanpa ikan airnya pasti kotor. Keduanya akan jadi harmonis apabila keduanya menyatu. Ketika Dangyang Subali menciptakan permandian Tirta Harum, beliau bersemadi di tebing sungai Melangit dan pada saat yang sama mengalirlah air pancuran yang baunya harum, sehingga tempat keluarnya air itu disebut Tirta Harum dan daerah sekitarnya yang ikut berbau wangi diberi nama Tegalwangi. Selanjutnya setelah selesai melakukan yoga semadi, Dangyang Subali disebutkan akan kembali ke Jawa, tepatnya ke Gunung Semeru. Sebelum berangkat, beliau menyerahkan peseraman dan kedua taman yang telah diciptakannya kepada adik beliau, yakni Dangyang Jaya Remat yang berstana di Kentalgumi di daerah Tusan yang juga punya peseraman di Guliang. Atas permintaan, Dangyang Subali, Dangyang Jaya Remat kemudian berstana di Bukit Batur dan sejak saat itu nama Bukit Batur diubah menjadi dalam Sila Adri. Sila berarti batu dan Adri berarti gunung atau bukit. Jadi, Sila Adri berarti Bukit Batu. Pada suatu hari diceritakan Dangyang Jaya Remat pergi dari dalam Sila Adri menuju Tirta Harum. Sesampai di Tirta Harum ditemukan bahwa air pancurannya tidak mengalir lancar karena resumat oleh bayi yang sulit untuk dilahirkan. Sebagai dukun, disebutkan Dangyang Jaya Remat berhasil mengeluarkan atau melahirkan bayi tersebut dengan selamat dan lantas dimandikan pada air pancuran. Sehabis dimandikan, bayi itu lalu diletakkan di suatu tempat di sebelah utara tukar melangit beralaskan daun jati di bawah pohon teges. Dangyang Jaya Remat jadi kewalahan karena bayi itu menangis terus. Akhirnya, beliau memuja Dangyang Subali agar berkenan hadir. Tak lama kemudian, Dangyang Subali hadir dan bersabda bahwa bayi itu adalah anugerah Dangyang Wisnubuwana yang merupakan hasil perkawinannya dengan Diyah Jung Asti. Oleh Dangyang Subali, bayi itu diberi nama Idewo Gede Angga Tirte dan setelah besar diberi gelar Idewo Gede Sang Anom Bagus. Demikian menurut versi budaya Bali yang mengutip lontar Pura Dalam Sila Adri. Menurut Bapak Dalam, ceritanya sedikit lain. Diceritakan seorang Sabto Prabu Kerajaan Majapahit bernama Sriwijaya Rajasa datang ke Bali untuk memberikan bimbingan kerajaan. Beliau berpesraman di dekat mata air Tirta Arum yang sekarang bernama Pura Tgaling yang kemudian disungsung oleh keturunan Tirta Arum. Kepada beliau yang juga bergelar dalam Keling dipersembahkan seorang istri oleh Dalam Semarok Pakisan. Dikatakan bahwa wanita yang bernama Dewi Jung Asti itu adalah putri Dangyang Subali. Dari Dewi Jung Asti kemudian lahir seorang putra yang ditinggalkan di Bali ketika ayahnya kembali ke Majapahit. Atas permintaan Dangyang Subali, putra yang diberi nama Sang Ange Tirta itu kemudian diserahkan kepada Dangyang Ajiremat sebagai anak angkat. Dangyang Subali dan Dangyang Ajiremat adalah putra Dangyang Penawasikan di Jawa. Beliau berdua datang ke Bali sebagai bagawantah yang mendampingi Sri Krishna Kepakisan yang ditugaskan sebagai adipati Bali oleh Majapahit. Demikian secara singkat mengenai leluhur keturunan Tirta Arum menurut dua sumber yang berbeda. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton!